Pemerintah Kabupaten Bungo mengaku belum bisa menaati aturan Permendagri No. 41 tentang transfer dana pilkada karena Pemkap Bungo tidak menerima penuh dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat sehingga penyaluran kepada penyelenggara terpaksa diberikan secara bertahap. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, Pemerintah Bungo tetap berkomitmen mensukseskan pilkada tahun ini, namun penyaluran dananya saja diberikan bertahap, namun Pemkap akan berupaya agar tahapan pilkada tidak terganggu. Ya, kemarin juga kita koordinasikan dengan PKD, memang untuk masalah pencairan ada sisi kendala, masalah ketersediaan anggaran. Kita juga sampaikan, tapi intinya kita berkomitmen sebetulnya bahwa tidak ada tahapan pilkada yang terganggu dengan dana itu. Dan itu sekarang sedang terus kita upayakan, karena memang dana itu kan dari dana DAU yang sudah turun bertahap Pemkap Bungo. Berarti kita sudah mengusahkan untuk pencairan? Ini yang kita upayakan, yang kita berkomitmen betul agar tidak menganggu kegiatan pilkada kita. Akibat dari keterlambatan pencairan dana NPHD, pembayaran gaji Panwas Cam seka Bupati Bungo terpaksa tertunda, dengan alasan dana 40% yang diteransfer pada awal tahun lalu sudah mulai menipis dan tidak mampu membayarkan gaji. Sementara itu, Pemerintah Kebupati Bungo mengaku telah membayarkan dana pilkada lebih dari 40% kepada setiap lembaga pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan Polri. Arief Rizal, Jambi TV